Pemirsa sulitnya pekerjaan yang dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Membuat Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah menaikkan anggaran untuk perlindungan pekerja migran Apalagi dengan keberadaan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 yang mengatur tentang kewajiban negara membina pekerja migran Dibutuhkan anggaran yang tidak kecil bagi BP2MI Saat ini korban sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia masih banyak Menurut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani Dari kasus yang tercatat di sistem yaitu 408 orang Jumlah korban sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat Sebagian besar diantara mereka berasal dari beberapa daerah di Indonesia seperti Indramayu, Cirebon, dan Purwakarta Pihaknya pun telah memimpin 17 penggerebegan pengiriman pekerja migran ilegal selama 11 bulan ini Ditambah 1 penggerebegan terabu ini yang akan memberangkatkan 45 pekerja migran ilegal Beni menegaskan pekerja yang diberangkatkan unprosedural Rentan mengalami eksploitasi kekerasan fisik dan seksual Gaji tak dibayar sesuai arahan hingga mendapat PHK sepihak Karenanya Undang-Undang No.18 Tahun 2017 penting diterapkan di Indonesia Jawa Barat salah satunya Salah satu pasal 40 yang mewajibkan Kabupaten dan Kota menyelenggarakan pendidikan Dan pelatihan bagi calon pekerja migran Tempat pencegahan kepada pemberangkatan ilegal ini harus karena mereka yang diberangkatkan unprosedural Oleh sindikan, senderung yang rentan mengalami eksploitasi kekerasan fisik, kekerasan seksual Gaji yang tidak dibayar sebagaimana harapan karena tidak pernah ada kontrak Kemudian juga pemutusan hubungan kerja secara sepihak Mau-mauannya mereka Mereka bekerja sekarang di majikan A itu bisa diperjual belikan Pindah ke majikan B, ke majikan C, dan sebagainya Dan karena mereka ilegal, semua paspor dipegang oleh pihak yang memberangkatkan Dan ketika mereka tahu mereka ilegal, mereka takut untuk dilaporkan Ketika mereka berkini meninggalkan majikannya Kecuali dengan semangat yang nekat, lari ke KBRI, meminta perlindungan Itu pun pasti ada masalah hukum yang kemudian KBRI menangani pendampingan hukum Artinya ketika mereka lari ke KBRI, tidak setemata bisa pulang ke Malaysia Kalau pihak majikan mengadukan, pihak penegang hukum di sana mereka menjalani proses hukum Menyikapinya, anggota Komisi IX DPR Republik Indonesia Saleh Partaunan Daulai pun mendesak Agar pemerintah menaikkan anggaran untuk BP2MI yang saat ini mencapai Rp380 miliar per tahun Tapi anggarannya kecil Anggarannya sangat kecil, kalau tidak salahnya Rp350 miliar Rp380 miliar per tahun Itu ongkosnya mereka untuk konsolidasi di internal saja di dalam negeri sudah kurang Belum lagi mereka harus keluar negeri untuk beberapa kasus yang sangat penting untuk didatangi yang sangat kurang Jadi karena itu, melalui forum ini mungkin kita mendesak pada pemerintah Di DPR juga sudah terdesak, supaya ada keberpihakan, keberpihakan penganggaran Apalagi sudah ada undang-undang baru Maksudnya undang-undang baru ini ada keberpihakan anggaran dengan demikian perlindungannya makin masyarakat Selama 11 bulan di masa pandemi COVID-19, BP2MI sudah menangani 740 jenazah 670 yang sakit dan 169 ribu kepulangan pekerja migran Indonesia Menurut Beni, diperlukan sinergi dan kolaborasi dalam mengatasi kasus pekerja migran Indonesia Dengan begitu pekerja migran Indonesia yang menghasilkan setidaknya Rp169 triliun devisa negara terlindungi Budi Hartati, Bandung TV